Intro Kita mulai ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ya kita hari ini akan melanjutkan Materi yang Chapter 7 Chapter 7 itu di halaman 73 74 ya Kita akan mempelajari yang namanya Paralel And Rependikuler Rependikuler Apa itu? Sejajar Nah garis sejajar dan garis yang tidak lurus Paralel itu sejajar Rependikuler itu tidak lurus Ini materi Kelas 8 Eh ke 7 ya Eh sorry Kelas 7 92 Setelah sudut Di materinya Sudut dan garis Satu bab ya Sudut dan garis Kalau dikasih 7 92 Ya Oke Kita lihat di halaman 73 paling bawah Ya Jadi yang terpenting di materi ini Konjekturnya begini bunyinya Lihat paling bawah yang 73 Di awal Lihat ya Paling bawah ya Lihat disitu Dinyatakan bahwa When the coplanar line Cut by a transversal Are parallel The angle form has special relationship Ya Itu Itu kuncinya disitu Ya Ketika Garis coplanar Garis coplanar apa? Garis yang sebidang Ya Garis yang mungkin Di bidang yang sama Dipotong oleh Suatu garis transversal Garis transversal Ya Baik Garis transversal Are parallel Darah parallel Maka akan terbentuk Hubungan yang spesial Disitu ya Spesial relationship Maksudnya itu Ada Terjadi Terjadi hubungan Sudut-sudut spesial Disitu Maksudnya disitu Itu kan kalau di kelas 7 Itu banyak masalahnya Bener gak? Ada yang sehadap Sepihak Gitu-gitu Ada banyak ya Dan itu suka sekali Menghafalnya Banyak sekali Nah kalau disini Nanti kita akan bahas Jadi Jadi Kalimat itu Maksudnya begini Ini ada garis Paralel Ya Katakan itu garis M Kemudian Garis N Nah ini garis yang Coplanar Dipotong oleh garis Sorry Garis Namanya garis transversal Nah ini garis transversal T Transversal Akan membentuk Hubungan-hubungan Sudut yang spesial Apa aja nanti Akan kita ketahui disini Ya Disini ada Satu Dua Tiga Empat Kemudian Disini satu Luga Dua Tiga Empat Gitu Ini di alamat 74 Ya Garis yang paralel Dipotong oleh garis transversal Akan membentuk Sudut Yang spesial Nah Itu gak bisa dibantah Itu adalah postulat Apa nama postulatnya Namanya adalah Corresponding Angle Postulat Ada di alamat 74 Ya Alamat 74 Yang ada di atas The corresponding angle postulat State Menyatakan bahwa Jika Jika dua garis Paralel Itu Paralel line Dipotong Apkat By Transversal Dipotong oleh garis Transversal Maka Akan ada Apa itu Pair of corresponding Pasangan sudut yang Berkoresponden Dan sudut itu Adalah Kombuen Ya Jadi Kalau kita ingat Materi kelas 7 Ini sudut 1 M1 Sama dengan sudut apa Coba M1 M1 Gitu kan Ya Ini ada M1 Ini M ya Jadi M1 Sama dengan M1 Ini ada Ini namanya apa Ini kita justru menghafal Apa Sehadap kah Setiap kah Sehadap Sehadap Gitu ya Terus apalagi Sudut yang sama M2 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 Ini sama ini Terus apalagi yang sama M3 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 Oke ini sehadap juga Terus apalagi M4 M4 Ini masih 4 ya Apalagi M2 M4 M2 M4 Ini apa namanya Berseperangan Di chapter 2 itu apa namanya Berlaku belakang Setiapnya Berlawan Vertical Vertical English Ada itu yang adjacent Ini dan ini itu Vertical Terus apalagi 5 ya Sudah 5 ya 1 dan 3 6 Apalagi Ini dengan ini Ini dengan ini 7 8 8 Terus Sudah 8 Bayangnya Terus apalagi M2 M4 M2 M4 Sudah 8 Sudah 8 M2 M4 Ya ini namanya apa Berseberangan 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 Banyak sekali Hapalannya Nah cuma Dari sekian Banyaknya itu Kita akan Mencurutkan Menjadi 3 hal Ya 3 poin 3 poin Ini hubungan Yang terjadi Di antara Garis paralel Yang pertama Garis Terus Ada 3 poin Yang pertama Adalah Lihat di Kompat Paling bawah Alternate Interior Alternate Inter Inter Inglis 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 Apa itu Alternate Interior Inglis Sudah baca Sudut apa itu Kalau dalam bahasa Indonesia Yang kita sebutin Tadi Sudut ya Berseberangan Berseberangan Dalam Ya Berseberangan Dalam Contoh disitu Ditulis ya Empat dan enam Misalnya Pada enam Oh ini saya kasih Nomornya Lima Sama ya Sama ya Sama ya Sama ya Buku ya Sama ya Ini lima Enam Tujuh Nah disitu Alternate Interior Apa aja Apa dengan apa Pasangannya Komponnya Tiga Sudut Tiga Kompon dengan Sudut Lima 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 Empat Enam Sudut Empat Kompon dengan Sudut Enam Enam Ini disebut apa Tiga dengan lima Empat dengan enam Apa bahasa Indonesia Seberangan Dalam Ya Jadi ditulis ya Keseberangan Dalam Keseberangan Keseberangan Dalam Simplenya Itu gitu loh In Interior In itu Dalam Gitu kan Internal External Seberangan Gitu kan Ya Seberangan Dalam Ada lagi gak Seberangan Dalam itu Gak ada Cuma itu Nah Bagaimana cara membedakan Seberangan Dalam dengan sudut lainnya Ajarkan ke siswa Misalnya tekniknya Beda-beda Misalkan Lain aja Anggap Anggap gini Ini anak-anak misalnya Jalanan atau sungai Gitu ya Nah Tiga ini Kan nyeberang dengan lima Berseberangan Gitu Gak satu Gak satu blok Gitu ya Nyeberang Gitu aja Kasih ehfalan ke siswa Yang mudah Tiga itu Bisa bahkan Nol lima Empat dengan enam Simple Dan dia ada di Dalam Gitu Di dalam Ya Di dalam Simple ya Jadi Untuk mengundangkan siswa Menghafal Gitu Karena siswa Kalo disuruh menghafal ini Sudah sekali Karena kebalik-kebalik Kita mungkin tidak begitu Lupa Ya Balas satu Yang kedua Yang kedua Yang kedua apa Disitu Alternate Exterior Nah Gampang itu Alternate Exterior Yes Apa Ex itu tadi Dua Nah Berseberangan dua Sudut apa aja Yang berseberangan dua Sudut dua Dengan sudut Dua Lapan Nah itu Anggap tadi itu jalanan Tapi dia nyebrangnya di luar daerah Dua 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 Yang buat label-label lagi itu Ya Tapi sifat-sifat ini mesti kita teramain dulu Taham ya Yang ketiga Apa yang ketiga Sampai Sampai Interayor Sampai 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 Itu salah ngerti gitu kayaknya Interayor Interayor Apa itu Sampai Tentang Sepihak 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 Maksudnya adalah Sudut yang berdekatan itu Ketika dijumlankan Dia berjumlah 180 kajat Dia mirip suplementari Disitu salah ketik itu Ya Dua Dua Coba lihat Coba lihat The angle pair inside 3 dan 5 Coba lihat 3 dan 5 Maksudnya 3 dan 5 Tidak 3 dan 5 kan ya Hampir seberang dalam Hampir seberang dalam Salah itu ya Nah kira-kira Apa dengan apa 45 45 45 Ya 4 4 Tambah 5 Pasti 180 Bener gak Ya Ini yang cip Ini tumpul Ini kan sama dengan ini Iya Jadi itu salah ketik itu ya Sudut 4 Tambah Sudut 5 Sama dengan 180 Terus apa lagi 3 dan 6 Ya Sudut 3 Tambah Sudut 6 Sama dengan 80 Ya itu tinggal bergantai-gantai Yang tanya itu Salah Sudut 5 Ya Ya Sampai 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 Iya Lihat Di definisinya situ ya Disitu bisa dikatakan Consecutive interior angles Hmm Nah ya Nah di bawah Di bawah tuh The same side interior angles Theorem Theorema dari same side interior angles ini Menyatakan bahwa Nah itu sih Jika Dua garis paralel Dipotong oleh garis karis resal Maka Pasangan sudutnya The best of same side interior angles Are supplementary Nah pasti 180 derajat 1 meter ini 180 derajat Iya Jadi sepihak itu intinya adalah 180 derajat Sudah cuma 3 ini aja yang harus dihafal Kalaupun ada yang mulai Pengembangannya kayak begini misalnya ya Pak boleh gak saya bilang 2 Dengan 7 2 dengan 7 itu Same side juga Setiap juga Boleh gak Boleh gak Boleh gak Boleh ya Boleh ya Karena dengan 2 dengan dengan 6 gitu kan Iya Tapi apakah namanya interior Tidak ya Tapi same side exterior gitu kan Lalu makanya itu dia Di Ya penangannya dibuat lebih mudah Pen Vision itu S точки Setu saja Ada yang namanya vertikal atau bertolak belakang, semisal 1 dengan 3. Ini ada di chapter 2, ya kan? Terus 2 dengan 4, 5 dengan 7, 6 dengan 8. Gampang ya? Kalau kita mainkan dengan yang kemarin agak black wolf, ini bisa potensifan transitif misalnya. Bagaimana bisa? Kan 1 sama dengan 3. Boleh nggak saya nyatakan 1 sama dengan 7? Boleh. Ada sifat dapat transitif kemarin. 1 sama dengan sudut 1 sama dengan sudut 3. Sudut 3 sama dengan sudut 7. Boleh nggak saya nyatakan sudut 1 sama dengan sudut 7? Boleh. Boleh ya? Nah ini sifat kemarin yang algebraic wolf ingat ya? Sebedikan sifat itu. Transitif. Satu 3, 3, 7, 1, 9, 7. Ini dia kemarin ya? Transitif. Sifat yang apa namanya itu? Kayak yang kemarin 8 sama dengan 2 x 4 sama dengan 1 x 8 gitu ya? Transitif. Sudut. 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 Ada lagi di awal yang saya kasih contoh Satu sama dengan sudut lima, benar gak? Itu si kota apa yang katik? Sehadap Kenapa kok tidak masuk disini? Satu, lima Empat, lapan Ya Dua, enam Tiga, tujuh Terus apa lagi yang sehadap? Sudah ya? Itu juga ada masuk sehadap Bertolak belakang Banyak sebenarnya Cuman yang akan kita pelajari disini Tiga hal itu aja Ya, tiga hal itu Oke, selesai ada beratnya tidak? Bisa kan? Bisa ya? Bisa Nah, spesialnya tadi yang saya bilang di awal Ini mengakibatkan Hubungan sudut yang spesial Artinya apa? Artinya jika satu sudut saja Satu sudut saja diketahui Sudut lainnya bisa diketahui Percaya gak? Tidak Percaya ya? Ya Satu sudut saja diketahui Sudut lainnya bisa diketahui Nah, ini yang manfaat dari Relationship ini tadi Relationship Ya, sorry Sudut lainnya bisa diketahui Misal Saya bilang tadi Satu sudut saja diketahui Yang lainnya bisa diketahui Misal sudut 2 itu 40 derajat M2 ya Sudut 2 itu 42 derajat Sudut 1 nya berapa? 140 Oke Sudut 4 nya? 40 Sudut 3 nya? 140 Sudut 6 nya? 40 Sudut 7 nya? 140 Sudut 8? 40 Sudut 5? 140 Sudah kan? Satu sudut saja bisa Itu spesialnya ya Spesial dari postulat ini Ya Di geometri eokulit ini Mungkin ada muncul pertanyaan Pak Bagaimana jika Ini ada garis tapi tidak sejajar Garisnya Garisnya Garis yang sejajar Ini satu garis yang begini Satu yang begini Dipotong oleh garis transversal Set Ini garis T Ini garis A Ini garis B Berlaku enggak? Postulat ini Kira-kira Misalnya saya tulis ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Berlaku enggak? Berlaku 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 Sama itu Cuma prosesnya Sudutnya Sama ya? Misalnya apa yang sama? Yang sama apa? 3 sama 6 3 sama 6 sama ya? Iya Oke Mbak sama 5 Itu harusnya 2 sama 5 sama Anggapannya agak 2 sama 5 sama Sama 2 sama 7 gitu ya? Enggak Jadi cuma berlaku Sama 3 Tampak enggak? 2 sama 7 Ayo Cira-cira 2 sama dengan berapa? 2 sama 7 2 sama 7 2 sama 7 ya? 7 Iya Iya Terus mana lagi? 1 dengan 8 Iya Dan kenapa kalian bisa menyatakan itu sama? Bunteknya kelihatannya sama Bunteknya kelihatannya sama Bunteknya kelihatannya sama Yakin? Bunteknya kelihatannya sama Bunteknya kelihatannya sama Kira-kira Kira-kira Di matematiknya enggak boleh kira-kira Gak boleh Kecuali dia pendekatan Pendekatan mungkin mau memperkirakan Konsep yang ada nomornya gitu ya Kita enggak boleh mengingatkan Ini kayaknya butuhnya sama deh Jadi satu dengan 7 Sematisa Lihat di halaman 74 Helpful for point Lihat di halaman 74 Not helpful for point Jika garis Memotong Jika garis yang tiga parallel Nah itu Not parallel Yang tidak sejajah Laman 74 Semuanya sudah ada Helpful for point Sudut Pasangan sudut Hubungan pasangan sudut yang terjadi Adalah sama Namun tidak kumpulan Gitu Ada yang sama Tapi enggak Semuanya yang kumpulan Gitu Makanya tadi Kita Bisa kira Kalau dua sama ini Tapi yang lainnya belum tentu Ya kan? Ya kan? Karena kita enggak tahu Katanya ini sudutnya Kemiringannya Misalnya 40 derajat Ini saya miringkan Disini itu 30 derajat Kita enggak bisa menentukan Ini itu Ini itu sama dengan ini Enggak bisa Karena kan sudutnya sudah beda Ya kan? Ya kan? Nah ini dimasukkan Adalah same Ya? Bukan komponen Tapi Dutupnya itu Ya kita diperkirakan sama Gitu Atau sebarang Tapi ternyata tidak Gitu Jadi enggak bisa Enggak bisa Menggunakan postulate yang ada Corresponding angle postulate Enggak bisa Kecuali Paralel Sejajar Gitu Jadi postulate ini Hanya berlaku Untungnya sejajar Sudah jadi Dibias bawah ya The Corresponding angle postulate itu Hanya berlaku Sejajar Gitu Ya Kita lanjut Tadi sudah ya Kalau minimal satu sudut Kita bisa mengetahui sudut-sudut lain Bagaimana jika Sudutnya saya ganti dengan benturan jangka Bisa tidak Tentukan sudutnya yang lain Ayo saya tanya Bisa tidak Bisa Sudutnya kita ditahui Sudut kedua Tentukan jangka 2x plus 60 derajat Bisa enggak Tentukan sudut lain Bisa 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 Sampai bisa 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 kenapa Bisa 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 Minimal berapa kalau bentuk aljabah begini Minimal 2 Minimal 2 Kalau 1 begini enggak bisa Ya Kecuali kita mencarinya dengan Apa namanya juta aljabah juga Kayak ini 2x290 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 Itu kan dapat 4 Gak dapat 8 Jadi kalau bentuknya juta aljabah Minimal itu 2 Semisal Di sini ada Di sini misalnya Eh sorry Gede banget ya kalau 60 ya sorry Eh 20 aja misalnya Semisal disini diketahui juga Eh 60 Nah ini bisa Benerah gak Ini sama dengan ini gitu kan Persebaran luar Nah ini bisa Atau Jadi Jadi Kasusnya begitu ya Kalau hanya satu tadi Dia gak bisa Tapi kalau sudah ada diketahui Satu lagi Dia bisa Atau Atau Dia diketahui Dalam bentuk X Derajat Itu bisa juga Jadi Ini dan ini apa Same side Ke sepihak Bener gak Dan sepihak itu pasti supplementary Bener gak Ya Jadi kan gampang 2 teks Plus 20 Tambah X Sama dengan 180 3 teks Tambah 20 Sama dengan 180 3 teks Ya kan Jadi 3 teks Sama dengan 160 X 160 Berapa? 153 teks 153 teks Berapa ya? 153 teks Itu bisa Jadi kasusnya Minimal dia 2 Diketahui Apakah sudut Sudutnya diketahui Atau kan dari bentuk X Gitu Agenda Itu pasti bisa ditemukan Sudut sudut lainnya Tapi kalau hanya satu Gak bisa Gitu Ya itu maksudnya Bisa ditambah? Yang selalu tiga, 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 tiga. Oh, rasional? Itu rasional. Kalau panjang tiga, tiga, tiga itu rasional. Kenapa rasional, dia bisa diceririn kecahan? Lalu kecahannya, sepaksa nampun, ke tiga. Gitu. Itu rasional. Kalau tiga, 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 titik, titik, titik. Nah, itu rasional. Itu diterap bilangan nanti ya. Rasional. Lanjut? Terima kasih. 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 Ini dan ini adalah, apa tadi sifatnya? Sepihar. Apa? Same side, tapi sepihar. Sepihar berarti sepihar berarti sepihar berarti 4, 5, tambah X, sama dengan 80, jadi nampak. Seperti yang bisa disesuaikan. Seperti yang bisa disesuaikan, kalau menggunakan jaris berarti bisa. Sehingga yang mesti tentu selanjutnya adalah pembuktian-pembuktiannya kita ada yang 78, kalau kemarin ada 9, itu ya algebraic proof. Sekarang disini ada 4 yang akan kita gunakan, sifat-sifat deduktif dan pembuktian ini nanti. Sifat pertama, corresponding, corresponding, corresponding tadi ya. Jika dua garis dipotong oleh garis transversal, dan sudutnya yang terbentuk ada kompulai, maka garis tersebut halel. Yang kedua, alternate interior, jika dua garis dipotong oleh garis transversal, yang menghasilkan sudut alternate interior yang kompulai, maka garis tersebut paralel. Nah, kita bicara semuanya paralel. Paralel, paralel, paralel. Ya kan? Semuanya ini sudah kita pelajari tadi. Ada corresponding angles, alternate interior, alternate exterior, dan terakhir same side interior. Empat itu yang akan kita gunakan itu pembuktian. Pembuktian kayak minggu lalu ya. Tukar lempun. Sambil sini ada pertanyaan tidak? Tidak. Tidak? Benteng ya? Bisa ya? Masih langsung. Masih nyaman? Masih nyaman, masih nyaman. Kenapa? Belum susah Pak. ỗ sisi ya Minggu Ya? Terima kasih. 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 Sama atau tidak, kalau potongan dengan tiga lurus Ini saya tambahkan saja, di buku tidak ada Saya kasih tambahkan Tidak sama Tidak sama ya? Kenapa tidak sama? Karena kalau itu situ berkotong Dia ada dua garis Terdekat lurus itu tidak lurus Terdekat sudut Tapi kan dua garis juga tidak lurus Iya, dua garis juga Tapi itu kan kalau potongan berkotongan Dekat lurus itu tidak ada batas Kalau yang pendikuler Terbatas? Iya, maksudnya Pendikuler itu tundar Salah Ayo Berpotongan itu gimana? Berpotongan Berpotongan gimana? Ada yang tahu? Kalau tegar lurus Pasti berpotongan Kalau berpotongan Itu saja bedainnya Tegak lurus Pasti berpotongan Ya Kalau berpotongan belum tentu tegar lurus Berpotongan seperti gini loh Apapun garisnya Set Ini berpotongan Ini berpotongan Nah Kalau ini Pak Ini tidak motong Itu tadi jajar Berpotongan itu bisa begini Begini Ya Makanya Kalau berpotongan belum tentu tegar lurus Kalau tegar lurus Dia pasti berpotongan Gitu Paham ya? Nah Ada Beberapa Teorema penting Untuk Apa yang dipulang ya? Ada tiga di buku itu Kalian lihat di halaman Tepuk satu polis bawah Ada tiga teorema Yang pertama Yang pertama Linear pair of congruent angles theorem Yang menyatakan bahwa Jika Dua garis berpotongan Ya kan Menjadi Pasangan sudut yang congruent Maka Garis tersebut Degak lurus Atau komendikular Ya Jika Jual garis berpotongan Dan Menghasilkan Sudut Yang Konkuren Berarti Garis tersebut Degak lurus Coba Benar gak sih Teorema pertama itu Ini Ini berpotongan Dan Menghasilkan sudut yang Konkuren Coba saya tanya Sudut Misalnya ini sudut satu Sudut satu Sudut satu kamu mau dengar sudut apa? Sudutnya Sebelah dua Sudut yang? Sebelah dua Sama Semuanya Semuanya sama Hah? Semuanya sama Enggak Dibiam Semuanya sama Nanti lihat di halaman lainnya Ini di halaman satu dulu Di halaman satu dulu Satu dengan yang mana? Satu dengan yang sebelah Ini ada begini Dipotong Set Membentuk sudut ini Dan sudut ini Benar gak? Iya Atau sudut ini dari kini Benar gak? Iya Jadi ini Pangkuren Apa pangkurennya? Vertikal Seperti vertikal itu Vertikal Nendos pastular Ya Ketolah belakang Itu yang pertama Ya Yang kedua Yang kedua Nah yang kedua Yang kedua Yang bawah itu Jika Dua garis Tegak lurus Dengan yang lainnya Gitu ya Maka Garis tersebut Berpotongan Membentuk Empat sudut Siku-siku Nah ini sudah Ya Membentuk Empat sudut Siku-siku Karena ini sudah Membentuk Sudut Siku-siku Dan ini Siku-siku Ini 90 Ini 90 Pasti 90 Kenapa? Maka sifat Siku-siku Ini 90 Sisanya disini Pasti 90 Benar gak? Iya Sehingga terbentuk Empat sudut 90 derajat Ya Dari dosa itu From Right angles Membentuk Empat sudut Siku-siku Yang kedua Gak bisa dibantah Yang ketiga Nah Last ya Yang ketiga The perpendicular And complementary terrain Jika Dua Sisi Dari Sudut Berdekatan Atau adjacent angles Yang kemarin itu Cp2 Yang Propendicular Dari ketiga lurus tadi Maka sudut tersebut Complementary Jadi Yang ketiga Maksudnya gini Ini kan tadi Menghasilkan 90 derajat Ya Ya Ini kita hilangkan Kita hilangkan Kemudian Dua sudut berdekatan Ini kata kanan ada sudut Nah Ini sudut 1 Ini sudut 2 Begitu Ehm Yang tegal lurus Terpedicular Maka Sudut tersebut Adalah complementary Bener gak? Sudut 1 Tambah sudut 2 Sama dengan 90 derajat Complementary Bener Bener semua ya? Gitu Adjacent 2 Sudut 1 Tambah 2 Gitu Maksudnya Misal disini Sudut 1 Adjacent dengan Sudut 2 Dan YX Propendicular YZ Nah Begitu Simpel Bisa? 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 Lalu lebih simpel ya Kenapa? 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 Kenapa menanya? Kenapa? Teman saya ya Pak Oh mau nanya? Silahkan nanya Terima kasih. 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 dikulang line obonan tani bener gak sih? sudah? ada lagi gak? tiga aja paling nyarang-nyar oke saya akan lihat sama-sama ya apalah saya sama apa tuh? ah definisi ya salah ya definisi angle, position, postula postula penjumaan sudut 1 tambah 2 ini postula postula penjumaan sudut substitusi oh iya, substitusi ya substitusi terus definisi apa dikulang line sama aja substitusi sama transitif kak kenapa? bedanya substitusi sama transitif bedanya substitusi sama transitif bedanya substitusi sama transitif kalau ini tadi substitusi belum iya pak belum iya pak 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 terus 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 jadi iya pak iso iya pak iya pak iya pak iya pak ini saya kasih tau bedanya ini 2 tambah 3 sama dengan 5 1 tambah 4 sama dengan 5 Mata 2 tambah 3 sama dengan 5 tambah 4 Ini adalah transisi Tapi kalau 2 tambah 3 sama dengan 5 Ini yang tetap, maka kan? 2 tambah 3 sama dengan dengan ganjir Berarti 5 sama dengan dengan ganjir Ini substitusi Bisa di situ? Bisa di situ? Ini contohnya hanya sih? Tidak ada Mau kemana aja kok? Tidak ada pak Seperti terus Nah Jadi Jadi 2 tambah 3 itu di substitusi sama 5 Jadi diganti 2 tambah 3 bawahnya diganti dengan ganjir Jadi 5 sama dengan ganjir Nah kalau yang sana Sana itu dampak atau akibatnya Pertama 2 tambah 5 itu 2 tambah 3 5 itu 1 tambah 4 Berarti 2 tambah 3 sama dengan 1 tambah 4 Ini nya sama-sama diganti kan? Iya Tapi bedanya di sini Kirinya Kita pastikan di sini 1 tambah 2 sama dengan ganjir 1 tambah 2 sama dengan ganjir 2 tambah 2 sama dengan ganjir Iya kan? Ya sebetul sih Ininya Eh sorry Ininya Diganti ini Ininya diganti ini Iya kan? Itu di situ Ininya Diganti 5 Ininya Diganti bilang ganti Yang ketahuan di situ Ya Bedanya di situ Ya memang tipet ya Dutup ya Begini nih Kita mesti paham Sifat-sifat Kayaknya kita perlu latihan ya Ya latihan Mengerjain ini ya Tanpa melihat buku sebenarnya Harusnya ya Nanti saya kasih tugas deh Tapi Nanti saya WK Amalnya Sikit Nanti sebalik teman-teman Soalnya Nggak ada di sini Nantian Nantian Soal Pokoknya ternyata Tentik Tentik Tentik